Kuruf, oh sementara kuruf tidak butuh Jadi yang butuh Jadi yang butuh e-rob Itu yaitu khusus yang namanya Kalimah isim dan kalimah Fi'il Apa e-rob itu nanti, saya terangkan Yang penting Isim itu butuh tiga, apa namanya Dan perlu ditulis dulu Anak harus digaris bawahi Rova Pasti domah, dibilang pasti Karena pengalaman saya pada waktu kecil Pak guru menerangkan Rova yaitu domah, wawu, alif, nun Itu saya juga binyung Makanya saya melihat dalam jurumiah Ada namanya alamat asli Menunjukkan bahwasannya Anak Saya punya insting, oh Berarti mengapa muswonef kok mengatakan Asli domah, inilah mungkin Metode saya harus mengikuti seperti ini Jadi setiap anak pastikan Yang namanya rova, pasti domah Yang namanya nasob, pasti fatkah Yang namanya jer, pasti kastroh Yang namanya jazem, pasti syukun Dipastikan dulu Jadi Kalau sekarang kita lanjutkan Yang butuh e-rob itu adalah isim butuh tiga Apa-apa Isim butuhnya yaitu rova Nasob Jer Ini kebutuhan isim Jadi isim butuhnya hanya tiga Rova, domah, nasob, fatkah, jer, kasroh Tidak butuh kepada jazem Tidak butuh Ini penting Ada pun yang fiil butuh tiga Fiil butuh tiga Apa-apa Rova, nasob, dan jazem Tidak butuh kepada yang namanya jer Ini anak harus di Tidak perlu lah kita terlalu Ngasih pertanyaan terbulak-balik Contoh Isim e-rob apa yang khusus masuk pada fiil E-rob apa yang tidak boleh masuk pada fiil Tidak perlu lah Yang penting minimal Pertama kali tolong ditekankan isim Fiil aja tidak penting Nanti dulu Yang penting Kalau bilang isim Pasti punya namanya rova, domah Nasob, fatkah, jer, kasroh Itu isim dulu Matangkan isim Fiil tidak perlu ditanyai dulu Jadi sekarang pertanyaannya Apa sih yang dinamakan rova, domah Rova itu adalah e-rob E-rob itu apa E-rob adalah Perubahan Pada Akhir Kalimat Atau kata Akhir kata Atau kalimat dalam bahasa Arabnya tadi Jadi kalau ada tulisan Arab Perubahan belakang itulah namanya e-rob Contoh saya bilang Ada tulisan Arab Min sim jim dal Belakangnya itu Kalau ini kan kata benda Ini kan orang tahu kata benda Kalau benda berarti kalimah Isim Kalau isim harus dijawab Pasti butuh perubahan belakang Kalau dia rova ya pasti dun Apa rova itu nanti Pasti dun Kalau dia nasop Berarti pasti dun Kalau dia cer Berarti din Makanya saya tadi bilang Yang namanya e-rob Khususnya ini E-rob itu sama dengan naku Contohnya lafal ini Dun dan din Inilah belakang ini namanya naku Ada pun depan Ada tulisan Mim sim jim dal Bacanya apa Masji Mengapa kalau dibaca masji Kalau dibaca misijit saja Inilah perubahan depan Itu namanya sorof Jadi naku sama sorof Itu harus gandeng Mengapa terjadi sekarang ini Guru naku Guru sorof sudah berlainan Sudah jauh Akan bertemu juga sulit Karena satu kalimah Membutuhkan dua hal Yang namanya naku dan sorof Jadi perubahan depan itu namanya sorof Perubahan belakang adalah Naku Jadi kesimpulannya lagi Ada kesimpulan ini Tolong nanti Anak-anak harus dibahami Yang namanya isim Yang namanya saya ini Kesimpulan Isim Pasti butuh dua hal Belakangnya Kalau ada al Kalau tidak ada al Ya ditangwin Itu prinsip Jadi kalau ada tulisan Arab Kok dia menunjukkan Suatu isim Itu harus Kasih Tanwin Kalau tidak ada alnya Kalau ada alnya Jangan ditangwin Contoh Masjid ini kan Tidak ada alnya Makanya saya balang Dun dan Din Coba kalau saya kasih al Al mas Al masjid Coba rofaknya Bundanya bagaimana Al masjid Itu Jangan ditangwin Karena ada al Nasopnya bunyinya bagaimana Al masjid Cernya bunyinya bagaimana Al masjidi Ini contoh Dalam buku panduan saya Anak harus dites Dengan contoh dua Yaitu Dengan lafal Basmalah dan takbir Saya contohkan Kita kasih contoh Yang biasa Dibaca oleh anak Dideteksi dulu Isim fiilnya Coba Rohim Lafal belakang ini Isim fiil atau huruf Isim Tau kok isim Ada al Rohman Isim fiil atau huruf Isim Tau kok isim Ada al Allah Isim fiil atau huruf Isim Tau kok isim Ada al Silahkan Ini ada khilaf ya ulama Ada yang mengatakan Jangan bilang al Ini adalah Ismudad Tidak boleh dirubah-rubah Tapi ada ulama yang mengatakan Memang al Dari lafal alihah Dikasih al Jadinya alihnya Dikasih panjang Allah Tidak untuk anak kecil Biarlah Itu bilang Isim karena ada al Silahkan Ismi Ini isim Tau kok isim Karena ada huruf jerba Ini memang sulit Anak pemula memang sulit Tidak begitu penting Yang penting dikasih tahu Ismi isim Karena ada huruf jer masuk Kalau ini mengatakan isim Ini isim karena ada al Ini isim karena ada al Ini isim karena ada al Coba karokannya gimana Bismi Nuh Saya baca kasroh Berarti dia menunjukkan Rufa Nasab atau jer Jer Karena kasroh Oh seratus Bismillah hi Saya kasri hi Berarti di kasroh Isim ada kasroh Oh masuk Karena dia jer Berarti Mengapa kok jer Oh nanti Belum waktunya Bismillahirrohman Ini Mengapa saya bilang Ini Rufa Nasab atau jer Jer Oh seratus Teruskan Bismillahirrohmanirrohim Pasti anak jawab Him Jawab saja Mustahil Karena sukun itu Miliknya fiil Ini kan sukun Sukun itu adalah Miliknya kalimah Sukun itu miliknya kalimah Fiil Padahal ini isim Berarti Ini milik isim Tidak boleh Jadi Salah Ada tulisan Arab Bismillahirrohmanirrohim Memnya kok disukun Salah Mestinya Itu kalau dia isim Kalau tidak rohimu Ya rohima Ya rohimi Pasti itu Oh kebetulan Di dalam Al-Quran Tulisannya adalah Mi Ya berarti jer Dari mana kok jer Yang penting dia kastroh itu jer Mengapa kok dibaca jer Oh nanti Belum Belum masanya Yang penting dia bisa mendeteksi Itu isim Rohima Sopoto jer Ini kan anak-anak sudah lumayan Dengan Berarti gambaran rohim ini adalah Menggambarkan anak Biar tahu Oh isim tidak boleh ditanwin Oh kok disukun pak Oh tidak boleh ditanwin maaf Disukun Mengapa sukun pak Karena wakuf Saya contohkan lagi Dua contoh Lafal Allahu Akbar Allahu Akbar Orang bilang Akbar disukun Saya jawab Salah Mengapa salah Tadi saya bilang Akbar itu adalah sifat Yang namanya sifat itu pasti isim Yang namanya isim Tidak mungkin dia disukun Di dalam tulisannya Kalau begini Karena apa Sifat isim Tidak boleh sukun Karena sukun itu miliknya fi'il Kalau isim Itu pasti Kalau tidak Ru Ya roh Ya ri Mengapa tidak ditanwin Nanti Yang jelas Ini contoh Allahu Akbar Allahu isim Tahu kok isim ada al Rufak nasabat ojer Rufak Tahu kok rufak Karena dumah Akbar Yang betul adalah akbaru Jadi mengapa kok dibilang bar Karena Wakuf Kalau nulis adalah ru Yang betul Makanya sering saya kasih pertanyaan Bagaimana Hukumnya ada orang sholat Bilang Allahu akbaru Sah gak Jawabnya adalah sah Karena nakumnya seperti itu Namun yang terbaik Memang adalah wakuf Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Karena wakuf Jadi intinya adalah Yang namanya Erop ada Empat Rufak nasabat ojer jajam Khusus kita Terekankan pada isim Yang namanya isim Belakangnya pasti Rufak dumah Nasabat ojer jajam Terima kasih telah menonton